Halo semuanya, balik lagi di channel youtube aku, DJ Official Wah seneng banget nih, akhirnya aku bisa bikin video youtube lagi mengenai tiktok Nah, untuk kali ini aku mau membahas mengenai Cara mereset akun yang terkena shadow bennet Tapi sebelumnya, subscribe dulu channel youtube aku Supaya kalian gak ketinggalan video terbaru dari aku Langsung aja ke cara dan tutorialnya Buat temen-temen nih, kenapa sih viewsnya akhir-akhir ini turun banget Nah, ternyata aku punya alternatif atau pemecahan masalah terbaru mengenai akun kita Supaya bisa normal lagi dan bisa masuk ke FYP tiktok lagi ya guys ya Hal tersebut itu terindikasi sebagai akun yang terkena shadow bennet Bagaimana caranya untuk memulihkannya kembali ya guys ya Nah, ini berdasarkan permengalaman pribadi aku Yang pertama adalah kalian harus meresetnya Meresetnya itu seperti apa ya? Nah, langkahnya adalah Kalian harus dan wajib banget nih menghapus change aplikasi tiktok kalian Nah, kalau misalnya kalian gak tau change aplikasi tiktok kalian itu dimana Kalian langsung tinggal aja buka pengaturan tiktok Kemudian disitu ada paling bawah scroll ya Disitu ada change Nah, disitu biasanya kan ada beberapa MB tuh ya Nah, kalian harus rajin banget menghapusin change ketika kita sering scroll di tiktok Nah, itu artinya aplikasi tiktok kita itu bersih dari sampah yang gak kepake gitu Jadi, kalau ada data yang udah terpakai tuh biasanya masuk ke change Nah, disitu datanya itu bakalan ada di tiktoknya Jadi, ini juga bisa mengurangi aplikasi kita supaya gak terlalu berat juga gitu Nah, langkah yang selanjutnya adalah Logout akun kita dari aplikasi tiktok untuk beberapa saat ya guys ya Nah, ini mengapa gitu harus dilakukan? Karena ya karena terindikasi dengan shadow bennet tersebut ya Teman-teman harus banget nih nge-logout dulu Karena kalau misalnya terlalu lama gak pernah di-logout kayak gitu Nah, itu gak bagus juga gitu Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu langkahnya adalah Login kembali ya Setelah kalian logout itu kalian login kembali dengan password dan username yang kalian wajib banget inget ya guys ya Nah, disini itu kalian wajib banget verifikasi dua langkah Nah, yang pertama yaitu verifikasi dengan nomor handphone dan yang kedua yaitu dengan alamat email Pokoknya teman-teman wajib banget verifikasi dua langkah Nah, ini itu untuk mencegah orang-orang yang jahat ke kita Misalnya mau nge-hack akun kita gitu Jadi, tetap wajib banget verifikasi dua langkah Setelah login kembali, nah artinya beranda kita itu bisa merefresh kembali ya guys ya Merefresh kembali itu ya berarti terhadap shadow benn gitu Kalau misalnya kita terlalu banyak aktivitas di tiktok juga ya Itu menurut aku jadi change-nya terlalu banyak gitu Nah, ketika kita login kembali kan otomatis beranda kita itu refresh kembali Atau merefresh kembali aktivitas kita di social media tiktok Nah, setelah login kembali ya Untuk menaikkan video yang pernah naik atau FYP di tiktok itu Teman-teman harus bisa melakukan live streaming Karena live streaming itu salah satu tujuannya adalah Untuk menaikkan video yang sempat FYP Supaya dikuatkan kembali gitu ya Jadi, video kita yang sempat FYP itu Kita bakalan muncul kembali kalau misalnya kita live Itu pasti Kalian langsung coba aja kalau misalnya nggak percaya ya Soalnya aku juga kayak gitu Kalau misalnya udah lama nih video aku dulunya FYP 700 ribu views Aku pengen naikin sampai 1M Aku rajin live Live itu nggak ada kriteria harus berapa jauh, harus berapa menit juga ya Yang penting kalian wajib banget live aja Karena itu bisa menaikkan video kita yang sempat FYP di tiktok Untuk menaikkan atau memulihkan akun kita juga ya Teman-teman wajib banget buat menghapus video-video yang uploadnya itu bersamaan atau berurutan Misalnya dalam satu waktu nih Kalian cuma selang beberapa menit Nge-upload video bersamaan di tiktok itu ada 5 kali upload gitu Nah itu nggak bagus juga ya menurut aku Karena yang namanya algoritma tiktok itu setiap saat itu bisa berubah-ubah Jadi kalau misalnya kita terlalu sering upload video gitu ya Ngebom gitu ya ngebom beranda orang gitu Dengan cara terus-terusan upload itu nggak bagus juga Jadi kalian harus kasih jeda untuk video yang selanjutnya itu Misalnya dalam 24 jam sehari 2 kali gitu Jadi 24 jam dibagi 2 berarti 12 jam 12 jaman Kalian bisa nge-upload lagi video kita gitu Itu sih menurut aku Uploadnya itu terlalu sering juga kan Takutnya gitu ya Algoritma tiktok itu menyangka bahwa kita tuh terindikasi spam Makanya biasanya kalau yang sering upload secara bersamaan tersebut itu Jarang banget bisa masuk FYP semua gitu Pasti malah justru viewsnya tambah turun dan bakalan nggak bisa masuk FYP sama kali gitu Nah for your information juga ya buat temen-temen ya Terus kriteria apa aja sih yang dikatakan spam ya Nah ini berdasarkan pengalaman pribadi aku juga ya Kalau spam itu ternyata kita melakukan bom like ke akun yang lain Misalnya aku nih aku melakukan bom like secara berurutan Pokoknya ngelikein semua video profilnya temen-temen misalnya ya Nah itu nggak bagus juga Karena kita itu di apa ya Terindikasi gitu bahwa kita tuh akun yang emang akun bodong gitu Atau akun yang membahayakan gitu Itu nggak bagus juga Jadi kalian jangan pernah melakukan bom like ke akun orang lain Selanjutnya apa aja yang dimaksud dengan spam Yaitu akun kita itu terkena bom like dari akun orang lain Nah dengan kata lain ya Akun kita itu terindikasi seperti menggunakan aplikasi pihak ketiga untuk Mencari likers atau melihat viewers-viewers video kita di tiktok itu Dengan aplikasi lain Padahal ya tanpa kita sadari gitu ya Biasanya emang orang lain kan biasanya kalau yang follow kita tuh Pasti bakalan muncul di brandanya di akhirnya kita like gitu kan Nah ternyata itu tuh nggak bagus juga Nah makanya aku tadi udah kasih tau ke temen-temen Jangan terlalu sering mengupload video di tiktok secara bersamaan Atau selang beberapa menit aja gitu Karena ini untuk menghindari bom like dari akun orang lain Karena video yang kita upload itu terlalu sering waktunya gitu Jadi hindari akun kita itu untuk dibom like oleh akun orang lain gitu Terus biasanya tuh ya kalau misalnya aku ada yang ngebom like ke akun aku gitu ya Biasanya aku blokir gitu Jadi supaya mereka tuh nggak bakalan ngebom like aku lagi gitu Karena ini parah banget sih Menurut aku ini berpengaruh ke jumlah viewers dan video kita itu jadi nggak FYP Selanjutnya yang dikatakan spam atau terindikasi spam yaitu Kita itu memfollow akun tiktok orang lain secara bersamaan dalam waktu yang singkat ya Jadi misalnya kita ikutan mutualan ya Mutualan di tiktok di live kayak gitu Biasanya saling follow you saling follow you gitu Nah disitu bisa terindikasi bahwa akun kita itu terkena spam Dan imbasnya itu bakalan nggak FYP lagi Itu sih menurut aku tips-tips dan tutorialnya dari aku Mengenai cara mereset akun yang terindikasi spam ya Atau akun kita yang udah jarang lagi muncul videonya di FYP tiktok Nah makanya kita harus mereset akun tiktok kita itu Supaya terindikasi dari spam Jadi video kita itu bisa secara otomatis masuk FYP lagi gitu Dan jangan lupa setelah mereset juga teman-teman harus bikin video ya Jangan mengandalkan video yang sudah ada karena yang sudah FYP tersebut gitu Itu nggak bagus juga pokoknya kita harus upload video juga setelah mereset akun kita Itu sih apa sih kiat-kiat dan tips dari aku semoga kalian berhasil dan selamat mencoba ya Kalau misalnya nggak bisa jangan salahin aku karena ini sih menurut aku yang aku lakuin dan alhamdulillah berhasil di aku gitu Semoga teman-teman juga ketika mencoba berhasil ya Sekian sih penjelasan mengenai cara mereset akun yang terindikasi spam dan nggak bisa FYP lagi Thank you yang udah nonton Jangan lupa like, komen, dan subscribe juga Dan share video ini ke teman-teman kalian Supaya teman-teman kalian nggak ketinggalan informasi dari aku ini Terima kasih Dan sampai jumpa di next video Bye, see you